Oke, gini mas, kita ngobrolnya tentang kesibukan sekarang Terus, Abang None dan sinetron-sinetron banyak tuh Oke, kita bisa mulai mas ya Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, Mas Deddy Rizaldi Ya, selamat siang, Waalaikumsalam Lagi sibuk apa ini, Was? Ya, sibuk-sibukin diri aja Terus, kemana aja jarak muncul di TV sekarang? Ya, kebetulan kan udah males juga ya Satu, karena saya juga mau fokus ke kerjaan aja Karena kan dunia entertain gitu kan Istilahnya seperti gunung ya Jadi, kalau udah dipuncak kan pasti dia turun Oke Gitu Jadi itu seperti filosofi lah ya Artinya gak mungkin lah kita akan dipuncak terus Pasti akan turun Dan muncul lagi yang muda Ya, pastikan yang di bawah lagi merakit nih Lagi coba menanjak Daripada nanti diturunin, mendingan turun sendiri gitu Terakhir sinetron apa? Terakhir rahsia perkawinan Rahsia perkawinan yang Sama Ayu Hazari bukan? Ya, sama Ayu Hazari Sama Cok Simbara Dan sinetron pertama apa? Bela Vista Ya, Bela Vista Ah, oke Sebelum kita ngobrol sinetron, pengen tau Awalnya kan sedengar abang none nih Ya, sebenarnya awalnya pernah foto-foto juga Waktu SMA lah Masih SMA, ada majalah Anita Cemerlang gitu kan Terus pas kuliah diajak temen ikutan abang none tahun 93 ya Terus lagi abang none sempat iklan juga iklan rokok Habis itu baru ditawarin Diajak temen juga awalnya Diajak temen untuk produser lah Saya sendiri nggak ada niat dan nggak pernah ada mimpi Untuk jadi pemain sinetron Itu problem besarnya Sebenarnya ditawarin pertama itu bukan sinetron Untuk film layar lebar Film layar lebar Saya ditawarin untuk jadi peran utama Dan saya syok Loh saya ini siapa? Kok jadi peran utama? Sementara waktu itu masih kuliah Dan waktu itu mau ada ujian semester kan Ujian semester saya diteleponin Maksudnya suruh ikutan Saya kan nggak ngerti, nggak punya dasar acting Ngahalin di kampus aja udah pusing Ini mesti ngahalin skenario Terus saya dipaksa dateng ketemu sutradara Waktu itu sutradaranya Toro Margans Udah meninggal Saya cuma saya pikir nih Ngisi waktu kosong Waktu itu udah selesai ujian Ada libur lah Kurang lebih 2 minggu Saya terima Tapi dengan syarat saya bukan pemain Dan saya nggak ngerti Dilihat skenario Saya coba reading sama sutradara Dan saya dimarahin Ini kalau kok ngebaca Bukannya beracting Kan saya udah bilang Bukan sebagai aktor Nggak pernah mikir Bukan orang teater Iya bukan orang teater Nggak punya basic apa-apa gitu loh Tapi si sutradara ini Ngelihat ya udah deh Kita coba aja ntar di lapangan Tapi begitu saya cek Itu adegannya Karena saya peran utama Adegannya yang kayak begitu lah ya Waktu itu kan jaman filmnya Kan agak-agak kayak gitu Sayang Agak hot-hot gimana gitu ya Saya tolak Saya bilang Aduh jangan deh Kalau kayak begini nanti Orang tua saya bisa sakit Nonton kayak beginian Akhirnya saya minta Jadi peran pembantu Peran pembantu utama Sehingga itu Lewan mensnya di Kifatmala Waktu itu Tapi saya jadi Kakaknya di Kifatmala Harusnya saya jadi pacarnya Saya menolak kan jadi pacarnya Sehingga yaudah Saya waktu itu jadi orang jahat lah Yang mengukulin ke Kifatmala Yang mabok Yang segala macam lah Sementara saya kan gak pernah mabok Saya gak pernah alkohol Gimana caranya nih Akhirnya saya bermain secara alami aja Bagaimana cara marahin orang Saya pernah lihat orang marah-marah Ya alami semua Dan akhirnya Shooting itu selesai Itu makan waktu satu bulan Dan saya kapok Gitu loh Di situ saya memutuskan Untuk shooting pertama Dan shooting yang terakhir Untuk film Setelah itu Saya pula Ya di film itu Apapun lah ceritanya Pokoknya saya gak mau di dunia itu Karena Saya ngeliat di dunia itu kok Waduh ini shooting Waktunya gak jelas Saya nunggu-nunggu Kan paling kesel tuh Nunggu-nunggu gitu Ya benar Akhirnya Ingat judul filmnya apa? Setelah satu Judulnya serem juga sih Pelukan malam Pelukan malam Abis itu yaudah Setelah satu bulan saya Kuliah lagi Tiba-tiba diteleponin lagi Untuk main Bela Vista Kebetulan saya Ketemu sama Vena Waktu itu kan lawan men Vena bilang Ambil aja deh Saya bilang Saya gak ngerti nih Apa ini sinetron Apa ini shooting Karena otak saya juga Pengen kuliah aja Kan gitu Akhirnya didorong Akhirnya Vena juga Men-support Ya udah deh Saya ambil Ya akhirnya udah berkelanjutan Tapi intinya Saya tidak pernah punya mimpi Dan saya gak pernah Ada niatan Untuk menjadi seorang Aktor Semuanya saya lakukan By apa ya By learning By doing aja Gitu loh Dan gak ada pendidikan Di bidang acting Gak ada Gitu loh Dan itu kan Waktu Abang Noni Itu setelah Abang Noni Tahun 1994 Saya shooting Abang Noni 93 Oh setahun kemudian Setahun ya Setahun kemudian Karena Abang Noni kan Ada kontrak Selama Oke oke Abang Noni kan berhubungan Dengan Ketwok tuh Pernah belajar Modeling juga Pernah saya diajarin Bila saya begini Bila saya begini Begitu Waduh saya gak bisa deh Saya tetap diri saya Saya pikirkan itu Karena saya Ngerasa hidup ini Kan bukan Bukan untuk itu ya Dan saya Pasti punya orang tua Orang tua juga Selalu mengajarkan Hal yang benar Yaitulah yang saya pegang Ngomong orang tua Saya denger Mas Dedy orang Padang Bukan sih? Iya betul Dua-duanya orang Padang Apa orang tua? Oh Dimana Padangnya? Aku Padang loh Di Pariaman Aku Padang Kota Oh Padang Kota Tapi Mas Dedy Kelahiran Pekanbaru Sama orang Adang Gak lahir di Jakarta Oh lahir di Jakarta Sering pulang ke Pariaman? Orang tua udah pindah ke Jakarta Enggak ya Terakhir Tahun berapa? Udah lama ya Karena orang tua Udah di Jakarta semua Ah oke Sama orang Hawa ya Terus ada berapa Jumlah senetran Sampai sekarang? Waduh lupa saya Kayaknya sih gak Dalam gitu banyak Nebelah Vista Satu, dua, tiga Untuk nunggu segalanya Satu, dua Ya Terus senjau makin merah Terus Angin tak dapat membaca Kalau gak salah sih ya Kalau gak salah Saya waktu itu Sebagai artis yang Pertama kali punya kontrak dua Oke Zaman itu masih level Multivision Ya masih di Multivision Karena waktu itu saya lagi syuting Bella Vista Saya dapat kontrak baru syuting Untuk mu segalanya Dan saya juga Target gitu loh Artinya Saya lagi syuting Bella Vista Saya ada dijemput sama crew Untuk pindah lokasi Sementara kan Bella Vista masih syuting Lokasi sih masih satu daerah Sementara seperti yang kayak Roy Martin Dia mau pindah kemana? Segini pindah lokasi lain Syuting apa? Mereka juga pada kaget Kok saya udah ada dua judul Masih dengan PH yang sama Kemungkinan ya waktu itu Cuma baru saya kan Oh oke Iya PH yang sama Berarti Lagi hit banget berarti Zaman itu ya Sampai dua judul jalan bareng Iya Ya tapi itu lah Jadi capek juga ya Karena kan waktu itu Seminggu syuting Atau lima hari syuting Tayang Lima hari syuting tayang Ya akhirnya antara kru Jadi berantem kan Saya harus situs disini Karena schedule saya ada disini Padahal satu PH Ya saya bilang ya Anda yang atur deh Saya sih tinggal pindah-pindah aja Tapi intinya Saya melihat ya Artinya bukan saya merasa Bangga atau gimana Karena saya melihat saya Saya merasakan Saya itu orangnya on time Meskipun saya baru tidur dua jam Ini mungkin buat teman-teman yang lain Kalau jadi artis itu Waktu itu adalah Suatu komitmen Dan itu menjadi nilai tambah Untuk si kru dan produser Artinya saya Gak mungkin lah produser itu kan Yang punya duit Dia mau bikin satu film Asal mencari pemain Sementara kalau kru-nya gak cocok Artinya kunci-kunci utama itu Itu adalah Di kru dan sutradara Artinya mereka melihat saya orangnya on time Malah sebelum waktunya Saya udah datang Meskipun syutingnya Saya harus menunggu 10 jam Mungkin kadang-kadang dua hari Gak jadi syuting Tapi itu memang Sudah saya lakukan Dari dulu ya Sebagai manusia Itu harus on time Nah bicara on time Selama ini pernah nunggu Paling lama berapa lama Dulu ke syuting Wah adalah satu Satu judul itu Saya nunggu bisa ada yang seminggu Gak jadi syuting Artinya Harusnya saya bermain dengan si A Si A udah datang Tiba-tiba dia cancel Saya nunggu Nunggu, nunggu, nunggu terus Sampai Lebih dari seminggu mungkin Saya cuma berpikir Kalau buat saya It's okay Yang saya pikirkan Ini kan kru Kru itu kan Makin lama menunggu Makin lama selesain syuting Honor mereka juga gak keluar-keluar Kan kasihan Belum lagi anak luar Nah itu Jadi saya kan mikirin kru Sempet mungkin dulu ada berita Saya berantem lah Karena saya marah itu bukan untuk diri saya Saya melihat Kru ini kan Mereka nyari uang Yang duitnya juga Lebih kecil dari saya Pendapatannya Kerja mereka mati-matian Tapi syuting gak keluar-keluar Gara-gara si artis Kan kasihan Mereka udah mau bayar uang sekolah Anaknya Mereka mau beri susu anaknya Kan kayak gitu-gitu Itu hati nurani yang bicara Nah sehingga saya juga Jadinya terkesan sama orang Saya keras Tapi kerasnya itu kan Saya nuntut Nuntut pekerjaan Harus cepat dong selesai Kenapa udah dateng Make up-nya bisa 4 jam Bisa 5 jam Nah ini yang membuat Saya juga menjadi trauma Dan saya kasihan Gak kru-kru Kru kan kerja Sebelum kita dateng Begitu kita Udah ada schedule-nya Mundur lagi Kita dateng Kasihan Mereka sudah ada planning Oh nanti ini minggu depan Honornya cair Mungkin anaknya Buat bayar sekolah Mungkin dia udah punya utang Sama tetangga Atau apa Kan ini yang gak pernah dirasain Sama artis-artis Dia mikir duit banyak Apalagi Gue berang utama Bodoh amat yang lain Itu yang saya gak bisa Nanti kalau saya ngamuk sendiri Kan efeknya kemana-mana Dipikirnya saya marah Padahal saya kan ngebelain kru Dan saya selalu nongkrong Itu sama kru Bukan karena saya mau ngejilat kru Karena saya seneng aja Bergaul dengan mereka Kan kalau Ya mohon maaf ya Kadang-kadang kan artis shock Yaim lah Apalah Saya kan gak ngerasa Diri saya artis Saya mau makan Dimana aja Cuek aja lah Mau makan di warteg Mau makan dimana Orang kenal saya Ya udah nasib Orang kenal saya Saya juga gak Gak merasa bangga Orang kenal saya Jujur aja Saya juga merasa risih Makanya at the time Wah saya udah deh Saya pengen hidup Free gitu loh Saya mau Duduk dimana Saya mau masuk kemana Mau ke gang Mau kemana Ya kan Ketemu orang Ketemu temen Sampai temen-temen juga Lihat lo kok mau sih Datangin rumah gue Yang udah legang Gue lagi banjir Wah emang kenapa Emang gue siapa Malai katanya dateng Apalagi gue Tapi sampai sekarang Masih banyak permintaan dong Untuk main sinetron Atau yang lain Jujur sih kemarin Bulan Juni Sempet Sempet Karena ada temen Itu dulu dia Kru Dia kru Terus Jadi sutradara Datanglah ke kantor Berkali-kali Ngobrol 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 Ternyata Ada tujuan Dia bilang Tolongin dong Pemain Di film ini Cuma dua sin Dan cuma Empat jam Dia bilang Saya bilang Saya ini udah lama gak main 20 tahun Saya gak pernah lihat kamera Gak pernah lihat skenario Aduh Saya bilang Ini gimana Gak mungkin Udah gak mungkin Saya bilang Saya udah bakal Apa ya Kayak demam panggung nanti Yang tadinya saya juga Selama saya syuting itu Saya gak pernah ngefilin skenario Jujur aja Karena saya gak bisa Ngefilin skenario Jadi saya suruh Astrada Ngebacain Saya cerna Dan saya langsung Main aja Nah ini 20 tahun Gak pernah lihat Bentuk skenario Kayak apa Lampu kayak apa Kamera kayak apa Tapi karena saya dipaksa Akhirnya Ya udah lah Saya bilang janji ya Ini cuma Empat jam Karena besok Saya harus berangkat Keluar negeri Saya bilang Dia bilang Tolong Kita on time Udah Saya ambil Itu sekali Itu doang Tapi bener-bener Dia lakukan Itu Saya dipanggil Jam 10 pagi Dan saya dateng Di calling saya jam siang Makan siang Jam 1 Saya dateng jam 12 Start shootingnya jam 3 Selesainya jam setengah 7 Udah saya siap-siap Besoknya Dan itu sinetronya stripping? Enggak itu film Belum-belum ditayangin Mungkin tahun depan Belum ditayang Mas jadi dengan Segitu banyak judul Peran apa yang paling susah? Alhamdulillah sih Gak ada yang susah Kebetulan sih Gak ada yang susah Atau yang tantangan yang berat Saya jalan Gak ada sih Kebetulan gak ada ya Karena saya juga ada adegan Jadi orang jahat Loncat dari kereta api Juga untuk musgalanya Kan saya pernah Terus Apa ya Judul apa gitu ya Artinya Yang berantem Waktu itu dengan ongki Juga adegan berantem Saya juga dulu pernah Latihan karate Saya bisa Ya apapun Sebenarnya itu Ngejiwai aja sih Berat itu Kalau kita gak ngejiwai Kan jadi berat Tapi saya anggap Ya ini harus Tentangan Alhamdulillah Semuanya sih Saya lewati aja Gampang Bukan-bukan gampang Artinya Ya bisa saya lalui Tidak banyak masalah Gak pernah ada masalah Tapi yang masalahnya Orang lain Berbuat masalah terus Gila-gila datangnya Bicara on time Tadi lagi kan Ya bicara on time Ya meskipun gak ada makanan Buat saya juga gak masalah Kan kita bisa beli Karena ada orang yang Wah harus makan begini Saya juga ditawarin Mau gak nanti makan khusus Saya bilang Saya jangan dibikin-bikin khusus deh Saya bukan orang khusus kok Saya orang biasa Gitu loh Itu saya gak bisa Gitu loh Yang harus diladeni Kadang-kadang baru datang Ada kru datang Ngambilin baju Ngangkatin baju Bawain tas Saya bilang Saya gak bisa digituin dari dulu Oh ya Sampai jadi Bahwa sekarang Kepik itu Ya begitu Biasa aja Saya juga di kantor Gak pernah punya sekretaris Dan waktu jaman saya syuting Saya juga gak pernah punya manajer Gitu loh Karena saya melihatnya Orang yang di atas saya Itu adalah Sahabat baik saya Itu Roy Martin Saya melihat dia Seorang sosok yang luar biasa Hebatnya Senior Tapi dia dengan Luar biasa baik Dengan semua orang Dia baik Kenapa saya gak copy paste Hal yang baik seperti itu Dan kebetulan juga Wah ini satu jiwa Sama saya Akhirnya saya melihat Roy Martin Dia datang sendiri Gak pernah ada manajer Gak pernah ada apa Kenapa saya harus pakai manajer Kenapa saya harus pakai sekretaris Atau apapun Gak perlu ya buat saya Gitu Itu kayak Guru saya Saya sering Sering banyak Berdiskusi Dia kasih masukan Menjadi artis itu Seperti ini Hati-hati Gitu loh Dengan orang Itulah Banyak masukan lah Saya dari Dari Mas Roy Ini ada pertanyaan yang unik nih Dengan gantengnya Mas Deddy nih Pasti banyak dong Dari zamannya Abang None Sampai ke Sinetron Banyak cewek-cewek Kalian Naksir Di lokasi Ada yang pakai baperan gak Enggak juga sih Biasa-biasa aja Karena saya orangnya cuek ya Karena saya orangnya cuek Dan saya Jarang Jarang banget gitu Misalnya di satu lokasi itu Ada kamar Kan biasanya kita ngumpul di kamar Saya kadang-kadang Nongkrongnya sama crew Gitu loh Kalau keluar kota pun Saya Waktu itu Film pertama aja Waktu saya film pertama Sutingnya di Anyer Saya dapet kamar di hotel Di Anyer lah Di satu villa Tapi saya tanya Kru tidurnya di mana Di Celegon Oh saya pingin di Celegon Karena saya Selain rame-rame Gitu loh Saya tidur sama crew Sekamar Saya bilang Eh mau sekamar sama gue Siapa Gitu kan Yaudah gue Gua-gua Yaudah Padahal saya punya kamar Khusus Saya kan gak bisa Dikhusus-khususin gitu Berarti tidak Mem-VIPkan diri ya Nah Saya gak mau Even ada kawinan pun Saya disuruh masuk Keruangan di VIP Saya gak mau Ya itu Apa ya Prinsip hidup saya Kita kan belum tentu Selamanya di atas Kan kita bisa Kaya Kita juga bisa Miskin gitu Karena dalam hidup saya Saya juga pernah merasakan Hidup susah Artinya Saya pernah kok Saya gak makan Dua hari Tapi kalau saya Gak punya Gak punya Pengalaman susah Saya gak akan bisa Bercerita ke Anak-anak saya Bahwa hidup itu Gak selalu Akan senang Kalau hidup Ada susahnya Disitu Bisa kita membuat sesuatu Yang berhati-hati Kalau kita hidup senang Terus begitu ada susah Panik Begitu Jangan COVID Ataupun saya ada usaha Waktu itu saya mati Dimatikan dari tahun 2010 Banyak orang yang stres Tapi saya juga Ya udahlah Memang ini jalan hidup Harus susah Nanti harus senang Kita gak tahu Ya bukan keagama Artinya Hidup itu Belum tentu kok Orang punya banyak duit Hidup bahagia Belum tentu Benar Mungkin orang yang gak punya duit Hidupnya bahagia Banyak Makanya saya sering Nongkrong Ngeliat Maksudnya Liat Orang-orang gojek Saya lihat orang-orang Yang diwartep Mereka ketawa Enak banget Kan ini yang mahal Kenapa? Dalam COVID Alhamdulillah Saya gak kena COVID Padahal saya Ngumpul sama teman-teman Saya di asosiasi Itu bisa 30 orang Ngumpul Karena Saya menciptakan Udah deh Kita kalau bicara pusing terus Gak ada habis-habisnya Ya udah Kita lepaskan pusing Kita ngumpul Kita ketawa-ketawa Ngebully satu teman Ketawa-ketawa Kan imun naik Ya gitu loh Ya itu lah Alhamdulillah Ya akhirnya Kita kan semua pada selamat Ya teman-teman saya Pada di rumah Liat gue gak berani keluar Saya bilang Lo gak berani keluar Sampai kapan? Kalau ini COVID Ada 10 tahun 10 tahun gak keluar rumah Saya bilang Ngapain? Itu keluar Saya bilang Keluar kita duduk Kita jaga jarak Oke gitu loh Kita Kita antisipasi Dan Jangan Was-was berlebihan Saya percaya COVID itu ada Tadi kan saya denger mas Sempat ngomong Dua hari gak makan Iya waktu jaman kuliah Di Pancasila dulu kan? Iya di Pancasila Saya ngekos dulu Jadi Orang tua saya ngirimin duit Duitnya itu habis Belum waktunya Karena Anak muda lah Ya Bukan-bukan Saya jujur aja Saya gak pernah Bukan yang saya ini ya Saya gak pernah Berbuat yang gak-enggak Artinya Orang-orang pada Pergi senang-senang Saya gak pernah Padahal satu kos saya itu Itu ada Anak-anak orang kaya Anaknya Kapolda Atau siapa Itu mereka ada yang Nganja Ada yang menjudi Cuma saya cuman melihat Betapa Kasian orang tuanya Orang tuanya nyariin Duit mati-matian Kok ini anak-anak pada Hidupnya Ngebohongin orang tua Padahal gak kuliah Uang kuliah diminta Buat main bukti Di situ kan Saya jadi berpikir Kasian dong orang tua Kan suatu saat Saya juga akan menjadi orang tua Cuma rasa sakitnya Dan karena Saya ingat orang tua Saya juga Ya Alhamdulillah Orang tua yang benar Artinya tidak korupsi Sementara saya Dari SD itu Saya memang sudah hidup Yang di-under control Orang tua Artinya Aktivitas apa yang saya suka Saya dari SD sudah main tenis Begitu SMP saya Dimasukin ke sekolah tenis Dengan harga mahal Artinya Orang tua saya bilang Ini sekolah tenis Ini setengah dari gaji Papa Kalau kamu tahu Kamu serius Sampai saya waktu itu Kepengen sekolah tenis di Amerika Orang tua saya bilang Oke Papa cari uangnya Tapi kalau kamu nanti Di sana Tidak jadi juara dunia Bagaimana kehidupan Sampai di Indonesia Saya berpikir Artinya disitu Saya melihat orang tua Ini luar biasa Sama anak Kok anaknya jadi kurang ajar Berbuat tidak benar Disitu juga Saya melihat Kenapa uang saya Waktu itu habis Karena kan saya Tiba-tiba harus ada Bayar motor kopi Harus ada Beli buku Itu kan di luar Dari anggaran Yang saya dapet Tiap bulan Tapi disitu Saya berhenti hidup Disitulah Saya melihat Ada teman Yang benar-benar Teman Waktu itu Saya ingat Hari itu Hari Jumat Semua anak-anak kos Pada pulang ke rumah Saya gimana Mau pulang Ongkos Nggak ada Terus Sudah nggak punya Sudah saya tinggal Di dalam kamar Saya lihat Saya masih punya susu Saya minum susu Minum susu Untung masih ada Teh sama ada gula Sudah minum susu Akhirnya teman Saya datang Hari Minggu Dari kan Jumat Sabtu Minggu Ada teman Saya satu datang Di kamar Lihat Luka lo Pucet Lo kenapa Pasti lo belum makan Enggak Lo pasti belum makan Pergi makan Kan disitu Kita melihat Orang Yang Apa ya Yang Yang care Sama teman Kan sekarang ini Orang care Kalau ada gula Ada semut Kalau kita lagi punya Duit Banyak dong Kan gampang Nyari teman Itu paling gampang Banyak duit Undang makan Sedunia juga bisa datang Kalau gitu Undang Di situ kan saya Di situ saya belajar Oh ini yang namanya Temannya Artinya di saat saya susah Dia juga seperti itu Di dalam penjalan hidup Saya juga melihat Ada teman saya Yang bekas orang kaya Yang Harley-nya ada Berapa banyak Kenapa dia jadi Ancur Karena dia Narcoba dan Menjudi Teman-temannya Ilang Saya lah yang kontak Dia Saya yang sering kontrol Bukan saya mau cerita Ria Tapi di situ saya melihat Kasian dong Dulu waktu dia kaya Semuanya telpon Ngajakin Parti lah Apalah Saya jujur Saya kalau diundang Parti Saya paling gak mau Karena saya melihat Kok kita senang Masih banyak orang Yang menderita Kenapa kita gak sedekahin Aja sama orang Kasarnya begitu Bukan saya mau So So Berapal Makanya saya gak pernah Mungkin gak pernah ada berita Saya ulang tahun Dirayain Nobody knows Saya ulang tahun Cuma keluarga aja Yang tahu Dan saya gak mau Dirayain Terus Ngundang teman-teman Makan-makan Waduh Enggak deh Kayaknya Masih banyak yang perlu Kita bantu Gitu aja Dan di sosmed pun Juga saya lihat Mas Dedy juga jarang Jarang Overtonas ini Enggak loh Karena kerjaan saya Saya juga gak Gak begitu banget Di sosmed Artinya kerjaan saya Sebenarnya saya Waktu mulai start Pekerjaan saya ini Kan saya ngirim Tenaga kerja Artinya kan Apa Mengurangi pengangguran Ya TKI Dari tahun 2000 Saya ngirim TKI Dengan susah payah Artinya saya Membuat dari nol Gitu kan Bagaimana ini Menjalankan TKI ini Siap Dan saya turun ke lapangan Saya pergi kok Saya sampai ke Sumbawa pun Saya pergi Saya muter di Sumbawa Saya muter di Lombok Bukan di kota ya Begitu juga dengan di Jawa Barat Saya ke Cerebon Indramayu Tapi masuk-masuk ke Pelosok Dan saya ketemu dengan Calon tenaga kerja Saya bertanya Kenapa kamu mau Bekerja ke luar negeri Itu kan membuat hati saya juga Sebenarnya miris Saya ketemu Salah satunya Ada calon tenaga kerja Yang masih punya bayi Itu di kampung Yang tinggalnya Tidak ada listrik Rumahnya masih tanah Punya anak bayi Saya samperin ke situ Karena saya dibawa Sama orang saya Coba itu ada calon Saya ketemu Saya tanya Kenapa Kenapa Sebelum saya bertanya Dia bilang Maaf Pak Bapak mau minum apa Tapi maaf Saya cuma bisa Kasih air putih Karena kalau saya Kasih Bapak Air teh Dan gula Itu jatah Anak saya Waduh Betapa sedih Waduh Ngilu-ngilu banget Dengarnya Waduh Ngilu-ngilu Artinya Saya melihat Susu aja Dia udah gak bisa beli Kecuali dari air susu Ibunya kan Tapi dia siapin Buat anaknya lagi Yang umur 3-4 tahun Gak ada susu Dia kasih air teh Di situ juga Saya jadi Jadi miris Dan saya bertanya Kenapa Harus pergi Keluar negeri Dan bagaimana ini Anak kamu Ya Siapa yang akan menjaga Suami udah meninggal Gitu Ya saya titip aja Pada tetangga Waduh Akhirnya saya gak jadi Saya bilang Udah deh kamu Mau seberangkat Saya kasih duit aja Gitu Kan kayak begini-begini Kan saya turun ke lapangan Gitu Saya melihat Kesusahan orang Dan saya tidur Di musola Saya tidur Kan gak mungkin Saya balik ke kota Artinya Saya dapat kandidatnya Di dalam negeri Saya juga berangkat Ke luar negeri Saya mengecek Ini agent ini Kerjanya apa Bagaimana pertanggung jawabannya Saya pelajari itu semua Saya berangkat ke Saudi Saya berangkat ke Qatar Saya berangkat ke Jordan Dan saya juga Berangkat bukan liburan Artinya saya mempelajari Oh ini loh Karakter orang Saudi Oh ini loh Karakter orang Jordan Oh ini loh Karakter orang Qatar Orang Dubai Orang Abu Dhabi Orang Oman Orang Bahret Saya putering semua Artinya saya mau tahu Karena saya beranggapan Saya ingin menempatkan Anak-anak saya Apakah nanti mereka dikasih makan Nanti mereka gak Gaji bagaimana Saya pun fight Untuk naikin gaji Pemerintah sudah menetapkan gaji Sekian Tapi di lapangan Mereka potong gaji Sampai Orang Timur Tengah itu Orang Kurdis Ini saya tidak pengalaman sedikit Waktu itu Ada Baru buka negara Jordan Jordan itu kan Sorry Itu bukan negara kaya Seperti Qatar Tapi dia butuh Banyak dari Indonesia Nah itu Sebelum saya buka Itu mereka banyak Masukin orang ilegal Unprocedural Mereka masukin ilegal Kita bicara Nah disana mereka Tersiksa Tersiksa artinya Gak digaji Gaji dipotong Selama 3 bulan Mereka terima gaji Kerja udah 24 jam Saya Mendapat surat Dari pemerintah Bahwa Semua negara Harus naik gaji Saya berangkatlah Kesana Mereka Itu Asosiasi Kurang lebih ada 80 pun usaha Mereka Saya bilang Anda ini Potong gaji 3 bulan Istilahnya Tenaga kerja Indonesia Itu adalah Mobil Ferrari Kalau Anda Gak sanggup Pakai Ferrari Jangan beli Jangan ngambil Saya ceritakan Seperti itu Jangan Anda cari Majikan Mohon maaf Supir taksi Penjaga Toko Ngambil Tenaga kerja Dari Indonesia Ini kan barang import Barang importan mahal Kalau Anda Gak sanggup Bayar Maintenance-nya Bayar gajinya Seperti Anda Masukin Ferrari Gak bisa bayar Maintenance Jangan ambil Ini saya Tetap tidak berhasil Itu biaya sendiri Saya berangkat Akhirnya delegasi Dari sana Dari Jordan Asosiasi datang ke Indonesia Tanda keras Kepalanya mereka Saya bawa kemana Waktu itu Kita ada Imigrasi unit khusus Di Tanggerang Itu imigrasi Khusus Untuk membuat Paspor tenaga kerja Itu kalau gak salah Satu hari Itu bisa Lima Dibu orang Di daerah Cikok Ini kan delegasi Ada Asosiasi Saya bilang Ayo nanti malam Kita pergi Kita bisa diskotik Saya bohongin aja Itu jam 12 Pada seneng Dia pikir Mau diskotik Oke nanti saya bayarin Saya bohongin aja Tapi saya cuma bisa Pergilah Saya bilang Bawa Dulu jaman dulu Ada handikam Bawa handikam Saya bilang Nanti kita Videoin ke cewek-ceweknya Saya dicukain aja Begitu di mobil Jadi dimana Diskotik Kok jauh banget Sabar Ini ada diskotik Baru Itu perempuan Banyak banget Saya bilang Mereka kan penasaran Begitu sampai Itu banyak Tenaga kerja Terutama TKW Itu di jalanan Itu jam setengah Satu pagi Itu nunggu foto Nunggu sidik jari Itu mereka Lagi duduk di asfal Sambil makan Nasi bungkus Bertiga Saya bilang Kesini Lihat ini mereka Begitu sengsaranya Di negeri sini Sendiri Disini aja Udah sengsara Lo potong gaji Lagi di sana Saya bilang Anda berarti Bisa beli mobil Mewah Anda bisa punya rumah Bisa punya apartemen Karena Anda makan Makan darahnya TKW Itu sumpah Demi Allah Saya dipeluk Dan dia bilang Dedi gila Lu nih bikin Gue berdosa Ya memang Lu berdosa Makan Orang Tiga bulan Lu dosa Lu jual Itu semua Dan lu harus Rapiin ini Artinya kan Bukan tugas saya Tapi kan Saya harus Menyentuh hatinya Kalau saya sentuh Otaknya Enggak ketemu Mas Bersih Bersih Berfikir terus Caranya Saya sentuh hatinya Lu makan Tiga bulan gaji Lu bisa beli Apa-apa Lu ke Indonesia Lu ke Indonesia Lu foya-foya Dari duit apa Dari duit mereka Sekian orang Coba yang bisa Bahasa Arab Sini Ngomong bahasa Arab Dari jam berapa Kamu di imigrasi Saya dari kemarin Pak Jam tiga pagi Sampai sekarang Saya belum Belum dapat Nomor antrian Untuk bikin foto Dan bikin Sidik jari Saya bilang Lihat Betapa mereka Perjuangannya Penuh Penuh perjuangan Sampai mereka Makan Di situ Saya Makin mendalam Rasanya Untuk menolong Orang Yang benar-benar Orang Meskipun Dari sekian banyak Tenaga kerjaan Di luar negeri itu Tidak murni Punya kasus Yang benar Artinya Ada juga Mereka Bukan Bukan Artinya Mereka juga Tidak murni Ingin bekerja Luar negeri Tapi mereka Ingin jalan-jalan Ada Karena mereka Nggak bayar Benar Di Hongkong Banyak tuh Mas Dedy Nah beda Beda ya Gini loh Ini bedanya Negara Timur Tengah Sama negara Asia Pasir Seperti Hongkong, Taiwan, Singapura Oke Karena mereka Dari zaman dulu Itu ada One day off Iya Hari minggu off Minggu itu Wajib mereka Keluar dari rumah Iya benar Wajib Kalau Menahan Si tenaga kerja ini Ada di rumah Itu kena dendanya Luar biasa Oke Jadi Mereka tuh Dihusir Udah kamu keluar Ini jamnya udah jam keluar Jam 8 Oke Kamu kembali lagi Jam 7 malam Beda di Timur Tengah Oke Kalau mereka keluar Mereka dianggapnya Nanti Wah nanti kamu kabur Ini itu terlalu Apa ya Terlalu Sukudon gitu Terhadap orang Oke Saya melihat Kalau ini Dibenjarakan Mereka ingin keluar Tapi begitu dilepas Mereka pasti ingin kembali Itu udah filosofi hidup Oke 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 Nah Inilah perbedaannya Antara negara Hongkong Asia Pasifik Dengan Negara Gajinya pun Dua kali lipat Terjadi Negara Asia Pasifik Cuma saya Tidak mau kirim Ke sana Karena mereka Sekarang Gajinya udah 9 juta Sementara Saudi Arabia ini Artinya sudah Sudah mulai Dibuka Moratoriumnya Itu Bergaji 400 dolar Sekitar 6 juta Saya pernah lihat Di Hongkong Di Seperti Swebe Hari Minggu Mereka tuh Udah kayak artis Loh High heels Nya tebal Tepul Apalah Gitu-gitu Iya Di Victoria Park Tapi gak tahu Kalau daerah Timur Tengah Saya belum pernah Dan itu Mereka Gak pernah ada Gak boleh Gak boleh Timur Tengah Tidak ada One day off Sejak tahun Karena saya Di asosiasi juga Itu sejak tahun 2018 itu Sudah ada Lobby-loby Akhirnya Saudi Arabia itu Setuju Untuk One day off Atau Dia Menggantikan Dengan gaji Ini sudah Bulan Juni kemarin Sudah ditandatangani Technical arrangementnya Terus kemarin Juga bulan Dua minggu yang lalu Baru keluar Surat dari Cap Dirjennya Dari Kementerian Tenaga Kerja Ya mungkin Sedang On proses Tapi saya juga Sekarang Udah gak begitu Konsen lagi Di negara Saudi Saya lagi mau konsen Di Jepang Oh gitu Saya mau lihat Global ini kan Banyak perut Tenaga Kerja Seperti Australia Australia juga Terus kerja banyak Amerika Jerman Artinya Bukan pembantu rumah tangga Tapi Tenaga Kerja Yang Di pabrik Karena Jepang juga Banyak Terangga Kerja Pertanian Juga Saya lah Yang sudah 15 tahun Ngirim ke Jepang Saya pelajari Itu Ternyata Jepang ini Tidak Menambah Jumlah penduduk Satu anak Pernah pulang Dari Jepang Saya videoin Saya tanya Dia kerja di Jepang Dengan gaji Magang ya Magang Bukan kerja Tapi magang Dengan pendapatan 16 juta satu bulan Plus overtime Dia bisa kirim Take home paynya Itu 10 juta Ke keluarganya di Indonesia Artinya apa? Dia Orang tuanya Mohon maaf Mungkin ada di Pertampungan Atau di daerah Hidup 10 juta Bisa hidup Bisa dong hidup Dan saya tanya Kamu Gaji 16 juta Kamu bisa kirim 10 juta Bagaimana Kamu biaya hidup? Dia bilang Saya sewa apartemen Dan saya masak Karena saya Bukan tinggal di Tokyo Kan Jepang itu Kan banyak Kota-kota Kota-kota industri Murah Mereka Kalau jam 9 malam itu Ada supermarket Yang diskon 50% Yang hari malam Diskon Karena pekerja Tentang bio itu Taruhlah di kulkas Ya orang Indonesia Makan Makan-makanan Yang udah expire Yang gak mati kok Ya itulah yang mereka makan Gak dihidup Dan mereka gak mau pulang Karena siapa yang mau Oke lah agak Kita disini Dapat gaji Di UNR Omkosnya dia Yang itu gaji Kan ekonpenya Tapi kalau kerja di Jepang Yang magang aja 16 juta Bagaimana kalau Dia bisa kerja Sampai 23 juta Di luar Overtime Itu dia bisa Kirim ke keluarganya 15 juta Sampai 20 juta Kan ini bagus Nah ini yang harusnya Disosialisasikan Saya juga sedang Men-sosialisasikan Artinya saya juga Bekerja sama Dengan A, B, C, D Kan gitu Kembali Terkendala Oleh biaya Saya bikin Analisa lagi Anak tamat SMA Kalau mau kuliah Biayanya berapa Puluhan juta Ratusan juta Benar Benar Habis tamat kuliah Kerja Berapa gaji mereka Untukmu Segalanya Hidupku ini Untukmu Aku Danlah Jalani Semua Jalan Jalan Siksa Untukmu Sekaranya